Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas harus penting. Saya izin menanggapi Gus Muhyemin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhyemin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Manyak pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Karena Gus Muhyemin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhyemin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhyemin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE? Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhyemin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya enggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop, stop. Ada lagi pertanyaan? Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar stila SGIE itu. Siap. Kami persilahkan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda? 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus mengerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Mohaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya. Habis waktunya.